Sembako hampir semua naik, beras naik, minyak naik, telur, telur harganya tinggi banget Ini memang kalau cabai ini ya, misalnya cabai, cabai ini kan kalau kita lihat faktor musim Jadi memang kalau pada musim-musim tertentu, memasuki musim penghujan Itu banyak petani yang menanam cabai itu produksinya turun Ada yang gagal panen dan sebagainya Sehingga supply itu mengambil kendalaan itu Yang kedua juga pada satu sisi banyak juga yang melakukan penyetokan Saya nggak tahu ada di mana ya, apakah bisa jadi pedagang pengumpul dan sebagainya Sehingga agak tersendat nih jalur disuruh-uruh ke masyarakat Dan kalau di minyak goreng, ada problem serius Minyak goreng itu kenaikan harganya karena harga internasional naik Kalau tahu COVID, begitu COVID kemarin juli-juli kita kena COVID Banyak restoran tutup, banyak rumah makan nggak bisa produksi, nggak bisa jual dan sebagainya Masyarakat mengurangi ya, termasuk di daging juga Ya otomatis oversupply dan harga turun Nah sekarang mulai pulih, tapi kan nggak cepat nih Ya buktinya harga naik nih Cabai berulang kali loh Berarti apa ya, fluktuasi cabai ini nggak bisa dikendalikan oleh pemerintah Berpuluh-puluh tahun Kalau efektif sebenarnya harganya nggak boleh naik Ya istilahnya nggak sampai kayak sekarang Di atas berapa persen nih, itu tinggi kan Bahkan tadi 80 persen yang cabai rawit Karena itu berarti menandakan nggak efektif Kebijakan pemerintah, ada masalah, ada di sisi produksi Nah kalau di minyak goreng, memang ada komplikatif di luar kendali Harga CPU dunia Itu di luar kendali gitu Ya itu pemerintah hanya bisa mengendalikan dari sisi kuotanya aja minyak goreng Agar tidak terganggu Tapi kalau segi harga, karena harga internasional itu sulit Karena itu mekanisme pasar yang jauh lebih besar Kadang-kadang ya kita bisa memiliki peran Tapi kan juga harus berkompromi dengan pemilik penggunaan sawit Sub indo by broth3rmax Terima kasih.